Proses pembuatan pupuk air cucian beras Bahannya, air cucian beras ditambah M4 dan gula Kemudian di-refermentasikan Akhirnya, jadilah pupuk organik cair atau POC air cucian beras Sebelum membuat POC air cucian beras, mari kita rangkai atau menyiapkan wadah fermentasi terlebih dulu Wadah fermentasi ini memudahkan kita karena tidak perlu kontrol setiap hari seperti buka dan tutup untuk mengeluarkan gas-gas yang terbentuk Pertama, siapkan wadah fermentasi Bisa botol air mineral bekas, jirigen, dan lainnya Dalam video ini, kami menggunakan botol air mineral bekas ukuran 6 liter 1 botol air mineral kecil Selang udara yang berguna untuk pembuangan gas-gas yang terbentuk selama proses fermentasi Lem tembak untuk merekatkan selang udara dengan tutup botol Obeng untuk melubangi tutup botol Namun, Anda bisa pakai solder kalau ada Yang terakhir, pisau Gunanya untuk merapikan lubang pada tutup botol Ini semua alat-alat sudah tersedia Mari kita merangkainya Buka tutup botol yang ukuran besar untuk dilubangi pada bagian tengahnya sesuai ukuran selang udara Agar lebih mudah, obeng dipanasi dulu pada api kompor Lubangi tutup botol tepat di tengahnya Terima kasih telah menonton! 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 Kalau belum pas dengan ukuran selang, silakan dibesarin dengan pisau sekaligus untuk merapikannya Terima kasih telah menonton! 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 Tutup botol yang kecil. Lubangi sebanyak dua lubang pada tutup tersebut yang satu untuk selang, dan yang lainnya sebagai lubang keluar gas. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Potong selang udara sesuai kebutuhan, minimal ukurannya setinggi botol. Selamat menikmati! Potong selang udara sesuai kebutuhan. Jika ukurannya sudah sesuai, rekatkan selang dengan tutup botol menggunakan lem tembak. Ingat, yang direkatkan hanya tutup botol yang besar. Rekatkan dengan sempurna agar tidak ada celah udara yang bisa masuk ke wadah fermentasi. Terima kasih telah menonton! Rangkaian alat fermentasi sudah selesai. Jika masih ragu, Anda bisa memastikan tidak ada kebocoran dengan cara meniupnya. Caranya, tutup botol besar dan celupkan ke dalam air, lalu tiup. Jika keluar gelembung udara pada bagian rekatkan berarti Anda harus merekatkan kembali dengan baik. Begini gambaran prosesnya, ketika ada tekanan gas dalam wadah fermentasi, gas akan keluar ke dalam air yang ada di botol kecil yang ditandai adanya gelembung udara atau gas. Terima kasih telah menonton! Sekarang mari kita membuat pupuk air cucian beras. Siapkan semua bahan-bahan yang dibutuhkan, yaitu air cucian beras, EM4, dan gula. Terima kasih telah menonton! Tambahkan 1 sendok makan EM4 ke dalam 1 liter air cucian beras dan aduk sampai larut merata. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Aduk sampai terlarut semuanya. Larutan yang telah dibuat tadi, masukkan ke dalam botol atau wadah fermentasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini sudah ada 1 liter bahan untuk fermentasi Dalam video ini, kami membuat 2 liter pupuk air cucian beras Jadi, setiap 1 liter air cucian beras, tetap menambahkan 1 sendok EM4 dan 1 sendok gula Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini isinya 2 liter air cucian beras yang akan difermentasi menjadi POC Tutup wadah fermentasi dengan tutup yang telah dipasang selang udara Isikan air biasa ke dalam botol kecil dan hubungkan selang udara sampai tercelup ke dalam air Terima kasih telah menonton! Simpan pada tempat yang agak gelap atau tidak terkena cahaya matahari Jika ada waktu, setiap 2 hari sekali botol digoyang-goyang agar proses dekomposisi berjalan cepat Ingat, jangan membuka tutup botol dan selang udara sampai proses fermentasi selesai Pupuk air cucian beras sudah jadi pada hari ke-7 Sebaiknya, tunggu sampai hari ke-10 agar prosesnya lebih sempurna Tandanya, seperti aroma tape kalau dicium Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!